Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Triasa Primita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 13 Juli 2021 Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk anda Di antaranya penerapan kewajiban untuk membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP Bagi para calon penumpang KRL di hari pertama banyak menuai kekecewaan Penumpang rata-rata terpaksa pulang dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja Seperti yang terjadi di stasiun Bojonggede, salah seorang penumpang Ayang Mengaku harus izin tidak bisa masuk kerja lantaran terhalang penyekatan petugas Yang berjaga saat masuk ke stasiun Ayang merupakan pekerja sektor kritikal yang lupa mengurus STRP dari kantor sehingga berimbas pada pekerjaannya kala itu Yang meminta petugas semestinya bisa memberikan keringanan di hari pertama untuk berangkat tanpa STRP sebagai bentuk sosialisasi Sementara itu petugas menyatakan bahwa selain STRP fisik Ada dokumen atau juga surat tugas dalam bentuk digital juga diperbolehkan dipakai sebagai syarat naik KRL Selanjutnya berita kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek lokasi ruko di peta barat Indah Kalideres Yang menjadi gudang penimbunan obat COVID-19 Setidaknya 730 box obat ditemukan dalam penggerebekan tersebut Kapolres Metro Jakarta Barat, Pombespol Adi Wibowo menjelaskan Jenis obat yang ditimbun merupakan yang biasa digunakan bagi penyintas COVID-19 Dari 11 jenis obat yang direkomendasikan Menteri Kesehatan Penggerebekan itu merupakan tindak lanjut dari adanya komunikasi dari salah satu apotek dengan pemilik sebuah PT Adi juga menyebut gudang obat itu diduga ada indikasi telah memonopoli harga pasar Kini gudang penimbun obat berlantai tiga itu sudah dipasangi garis polisi alias bissegal petugas PT. Kimia Pharma akhirnya menunda penjualan vaksin gotong royong berbayar untuk individu Setelah banyaknya protes dari berbagai pihak Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pihak Kimia Pharma Jadwal vaksinasi gotong royong berbayar yang semula dimulai Senin 12 Juli harus ditunda Sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut Pengambilan kebijakan itu pun diapresiasi anggota Komisi 9 DPR yang juga fraksi PAN Saleh Partanuan Daulai Ia menyebut langkah cepat pemerintah menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individu berbayar dinilai sangat tepat Bahkan pihaknya mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong berbayar itu Demi mewujudkan program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Triasa berminta mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jangka kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!